aku kan jika yang terakhir memberikan kebahagiaan lewat gomis melku halo aku Cikai halo pikir kayaknya ini orang ceweknya bener nih gitu padahal aku jaman, alay, kampung, nora, ubi, gitu kan punya mall deh kan kita berandai-andai ya kenapa kapal ini mall? karena kan cewek kalau editor mall khusus cewek ya pink nanti aku mau warnanya ya Allah pink lagi kalau kamu bisa ngerubah satu hal di hidup atau di badan kamu apa yang bakal kamu ubah? nih bener ya pertanyaannya mending nikah sama orang yang gak kamu suka atau milih gak nikah sama sekali? anjir pertanyaannya bener banget guys gak kamu suka kayaknya mending aku tuh pernah dimarahin sama temen aku aku ngetik kayak hahaha gak menghargai ya iya kan bisa awap-awap-awap juga hahaha hahaha engga gw engga Sirius Rp7.000.000 Rp1.000.000 Ah ini sebenernya gak usah diperkenalkan Kalau ini pasti penonton atau subscribernya super seru tuh udah banyak yang tau gak sih? Udah untuk Cika Tapi bukan Cika yang Wow Gitu nih Aduh Cika apa kabar? Ini aku gak harus ngomong Cika JKT48 kan? Karena udah grand ya? Sedih ya Siapa panggilan fansnya? Nevi Apa itu artinya? Never ending to achieve victory for Jessica Keren Malu kalus Jiko Katanya Cika tuh punya 2 Jiko Punya 2 Jiko Kok bisa emang? Kalau orang itu harus ada punya berapa sih? Satu sebenernya Kak Cuman kan bisa Kak mau ganti dong gitu kan bisa Oh custom Custom Coba gimana Jiko nya coba? Kalau aku Jiko yang terakhir Kak Aku kan Jiko yang terakhir memberikan kebahagiaan lewat gua missmail ku Halo aku Cika Oh yang mata Oh yang mata ada lagi coba coba Dengan mata ceklopku ini Padangan kamu takkan berpaling dari ku Halo aku Cika Banyak ya Aduh jangan dong Please Kalo katanya punya Jiko juga Aduh Aduh Oke oke siap 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 Dengan ketampanan ku akan menghasilkan hari-hari ku dengan indah Halo aku Harry Oh iya Jijian Aduh tangguh 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 Ini sebenernya gimmick guys Jadi biar Biar suasananya coba makin hangat makin seru Bener gak sih? Ya kan ini super seru Betul betul Masuk ya Oke Jadi sebelum kita ngobrol Kita kasih tau dulu nih Buat para sobat nongki Kita lagi ada di W Cafe Ini alamatnya ada di Katmawati Untuk Alamat lebih lengkapnya ada di bawah ini Silahkan guys Jadi Ini cafe nya keren banget gak sih gal? Ya kan? Nah letaknya di lantai 2 Di bawahnya itu ada Kayak macam Gwes Ya kan? Kayak ada bengkel guys Jadi di atasnya itu Tepatnya tuh Instagram able banget Ya kan? Wah ini hujan Rintik-rintik Air bergelombang Oh iya Kebetulan depannya itu Ada jalur Apa ya namanya? MRT ya MRT Jadi kalau sore atau senja menjelang malam tuh Makin cihui gak sih? Buat nongki Buat Wah sekaya nama Ada outdoornya juga Nah bener Tentu kan lagi hujan ya Gitu di dalam ya Bagus Eh tadi aku foto Nah bener-bener Keren ya? Komennya keren banget loh Asli Sama liat Menu-menunya beauty pool Kita liat sini Beauty pool Beauty pool banget liat tuh Wow Latingannya tuh keren Ya kan? Ini buat yang nanya Ini apa sih menunya? Nih ada di bawah Karena jujur gue agak sulit ya Kenapa ke muka? Kesin dong Pokoknya ada Ada nanti di template namanya ya Jadi kalau kalian mau pesen Wah gue mau pesen yang kayak Cika Ada Ini kayak gini Wah Cate Apa kabar? Baik kakak Baik kakak Kamu tuh? Oh baik dong Baik banget ya ditanya kabar Ini baru namanya obrolan Obrolan Dua arah ya? Dua arah Kamu tuh grade Januari? Januari 20 Januari Berarti udah kurang lebih 4 bulan ya? Iya Gimana rasanya kamu setelah graduation? Perasaannya itu mungkin agak Kalau baru-baru grade kayak Sebulan dua bulan itu agak Kagok ya kak Canggung ya? Eh apa ya? Kagok-kagok Karena kan biasanya kan pas di JKT banyak kegiatan Iya kan? Kalau pas udah di luar JKT kan mungkin kegiatannya udah Udah hilang nih Berkurang nih Jadi kayak Kagoknya kayak Jet lag ya? Iya udah kosong aja gitu hari-harinya Bisa bangun sih ya? Bisa dong Karena emang kan di JKT katanya padat banget ya Kan aku sebelumnya ngobrol-ngobrol sama Siapa namanya? Ada Cisani Iya Itu bener-bener Aku Kalau mereka cerita tuh bener-bener padat ya kayak latihannya Apalagi kalau misalnya ada yang masih sekolah atau kuliah juga kan itu Agak susah membagi waktunya kan Iya Kalau kamu kemarin? Aku kemarin kebetulan pas masih JKT juga aku sempat get year Makanya kayak agak kesulitan gitu kan Atur waktunya ya lumayan repot ya Cuman aku masuk JKT juga kuliah juga gitu Wah sempat Itu yang penting gak sih guys? Ini dong Pendidikan tuh number one Cari jalan, pendidikan jalan Betul Nah pertanyaan aku Kamu ngerasa bedanya apa sih selain tadi jet lag ya? Karena kan dulu kamu super sibuk Sekarang udah jadi non member ya Udah jatuhnya udah ex ya Udah ex JKT Sebenernya Nah ini Mungkin aku pengen nanya kayak Apa sih yang sebenernya masih pengen lakukan kalau kamu masih di JKT? Masih di JKT Sebenernya banyak sih Kak Karena kan di JKT tuh ada yang namanya SOSENQ SSK Itu tuh kayak pemilihan member buat masuk ke lagu itu gitu Oke Jadi di voting lewat fans gitu kan Sebenernya aku pengen masuk juga gitu Itu hal yang pengen aku dapetin juga Karena kan Kebetulan selama aku JKT itu 5 tahun aku baru masuk ke SOSENQ itu cuma 2 kali Baru 2 kali gitu SOSENQ 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 Pemilihan member Untuk masuk ke lagu gitu Lagu betul Selain itu ada lagi gak? Yang sebenernya kayak Aduh gergeteng aku tuh pengen ngelakuin ini pas di JKT Banyak kan aku tuh pengen banget jadi center dulu tuh Wah Oke Jadi center tuh kayak orang yang paling depan di lagu gitu kan Aku pengen banget dulu jadi center Terus bukan center Unit song ada namanya unit song kan Mungkin yang nonton tau Aku pengen jadi center setlist Cuman belum tersampaikan Wah Gapapa Gapapa Mungkin ketika udah keluar sekarang mau bikin solo ya kan Atau bikin album ya kan Menuju Amin 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 Nah berarti sekarang tuh kamu fokusnya lagi ngapain sih ketika udah keluar Sekarang itu aku lebih fokus ke pertama kan aku lagi kuliah Oke Berapa semester lagi kira-kira nih menurut kamu Ya aku pokoknya sekarang lagi semester 4 Kak Wah Masih Ada perjalanan ya Masih banyak perjalanannya tuh Selain kuliah aku juga Photoshoot gitu-gitu kan Modeling Bukan modeling sih Kak Oh lebih ke Photoshoot ya Photoshoot Photoshoot iya Karena kan aku salah brand ambassador Baju gitu Oh Apa? Erigo? Erigo JGD kayaknya Erigo ya Iya keren banget Apakah gue pernah? Pernah Xiaomi Oh Xiaomi Oke next mah Iphone gitu ya Iphone ya Agak susah ya kalau Iphone ya Di sini Oke terus Selain itu photoshoot sama kuliah Ada lagi Kak? Ada lagi Kadang kalau misalnya suka ada event-event ketemu sama fans gitu kan Karena kan aku berpikir kayak Gimana caranya biar aku masih bisa berinteraksi sama mereka gitu Keren Itu ya kan namanya Percang sih Tidak ada kulitnya ya Wah Karena kan yang bikin kita gede emang fans ya Betul 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 Mereka kan kayak kita gak bukan jadi apa-apa juga kan By the way Cika Iya Di sini tuh kamu santai Jadi kalau kamu Mau minum boleh Mau makan boleh ya Kalau kamu mau nambah boleh Nanti ada banget Nah ada Oh boleh Banyak requestnya Gali emang Enggak kedengeran ya Kadia sama lembut ngomongnya gak kayak gue Kenceng-kenceng gitu Padahal aku orang Sumatera loh Kak Oh iya? Oh iya tapi kenapa Kepribadian seperti yang halus gitu Seperti bukan orang Sumatera ya? Kenapa? Gak tau Kak Ya aja gak tau ya Aku tuh orang Medan Kak Batang Oh iya Tapi Keluarganya aku si Alagan Apa? Si Alagan Si Alagan Kalau mama Gultom Oh Gultom Kalau Gultom aku punya temen dulu Oh Gultom juga Pas di kantor sebelumnya Ada temenku Namanya Gultom Marganya ya? Banyak ya marganya ya? Iya banyak banyak banget Ada Raja Bubuk Ada Raja Bubuk Ada Si Hotak Iya tau banyak ya Temennya yang Batak banyak nih Atau Tumamora Atau Tumamora Atau Tumamora Atau Tumamora Atau Tumamora Waduh Ini Hahaha Si Kak Baka kalau dia ngelawak gue nggak usah ketawa kita Kesel Oh iya ini berkaitan tadi kan kamu udah mention ya Ya Kamu dari Batak ya berarti ya Iya dari Batak Nama Yeshika tuh diberikan katanya dari kakak kedua Gitu Oh yang gini Halo Kak Kak kenapa dikasih nama Yeshika Coba Karena dulu ada keputusan kusah oh gitu, oh makanya terinspirasi dari itu, tapi adeknya oke lah ya, teguh tangan, aplod, popro, popro ini dari papa nih, dari papanya emang dari papanya gimana nih? coba cerita-cerita oh dari papa tuh, aku tuh sempet namanya dikasih nama mantannya papa aku dulu em, beset kayaknya bukan mantan pacar ya, tapi kayak lebih ke mantan gebetan waduh, oke, siapa? kalau boleh tau ada bocolan ya namanya? ada sih, aku sebenernya gak tau nama panjangnya dia apa, cuman dia tuh dipanggilnya Ani waduh, waduh jangan deh, udah, ya siapa aja, Ani kebayang gak sih? Ani dipanggilnya Ani, Ani, waduh gak boleh, gak boleh, gak boleh, tapi papa please lah, masa gak kasih nama anak, nama gebetan? tapi sebenernya aku kata itu bercanda tau gak ya, cuman kayak kata mama, aku kayak, kamu tuh dulu namanya sempet mau dikasih nama ini, nama mantan papa kamu kamu tau gak sih, cowok tuh kalau bercanda bisa serius tau, gak sempet bercanda, gak suka pikiran waduh, waduh bener nih jajah aduh menarik ya, tadi ngomong-ngomong soal papa ya, nah biasanya kalau anak cewek kan deketnya sama papa, kalau di keluarga kamu gimana nih? kalau aku malah justru papa sama mama sih, oh deket dua-duanya, gak ada yang lebih cendung, eh apa? condong ya? tapi kalau misalnya papa sama mama atau abang, aku lebih deket sama abang oh iya? kamu berapa bersadara? aku tiga bersadara, kamu paling? aku paling kecil, paling terakhirh paling terakhir? terakhir gua empat ini kakak kedua? kakak kedua, kakak pertama ada lagi cowok atau cewek? cowok, cowok, cowok cowek udah anak terakhir, kakaknya dua-duanya cowok diratukan guys di rumah, waduh, ngerasa gitu gak? ngerasa banget kadang kalau misalnya aku lagi marah-marah kaya mereka, iya 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 oh iya, wah katanya jadi seㅋ hahaha kamu pernah gak sih paling marah sama kakak kamu atau keluarga? Gara-gara apa? Kayaknya aku gak pernah di eka marah kak. Aku tipe orang yang gak bisa marah kak, beneran. Kamu gak cocok jadi orang Batak? He? Temen-temen aku tuh pada bilang gini. Kasih kak gunakan ke Batak-anmu. Gitu. Dia halus, baik banget gitu kan. Iya aku gak bisa marah kak. Bahkan kalau misalnya kayak... Orang bikin kesel aja aku kayak... Yaudah kak. Kamu apa sih jodiaknya? Gua nyambung ke jodiak jodinya. Libra. Oh Libra? Libra itu yang timbangan ya? Iya. Oh karakternya... Memperhitungkan. Memperhitungkan. Terus sulit mengambil putusan ya gitu ya? Betul, betul banget. Wah oke. Tapi emang rata-rata orang Libra halus-halus ya? Baik-baik. Kamu gak bang nangis gak? Oh Chase Harry juga. Oh kayak gitu ya. Tapi bener ya rata-rata karakternya. Eh bener loh. Seperti. Iya iya. Gini kan? Kayak gini. Oh iya. Libra kayak gitu ya? Hampir sama ke Arias. Oh gitu. Cocok sama Arias dong? Iya. Iya Libra juga kakaknya. Iya Libra iya. Tapi aku nanya sama kamu. Kamu lebih suka atau lebih nyaman curhat sama siapa? Lebih nyaman curhat tuh sama kalau gak abang kedua sama mama. Oh. Iya. Ini pantesan abangnya... Selalu ngikut ya. Ini tuh jangan nganturin ya? Iya ini tuh ngikutin kemana pun. Baik banget ya punya abang gitu. Kadang kalau misalnya aku kayak bang bosen. Ayo kita kesini ya kesini ya gitu. Oke. Bang sebenernya ada yang jelek gak sih dari Cika ini? Coba testimoninya gitu dari abangnya. Guys jadi kebetulannya abangnya lagi ikut shooting nih sama Cika nih. Dan. Wah. Keren. Di belakang gitu. Nanti kita ngomongin. Iya. Oke berarti kamu lebih nyaman curhat sama abang ya? Sama mama. Iya sama mama. Oh biasanya kalau Cika tuh gak apa-apa ya? Iya. Oh karena mungkin ada sosok abang ya? Iya bener. Oke oke. Tepuk tangan nih. Tepuk tangan nih. Kayaknya keluarga harmonis deh. Jadi ini jeng gitu. Terus. Aduh. Jadi ngomongin keluarga udah ya ternyata Cika tuh anak terakhir guys. Anak terakhir. Diratukan loh dia di rumah ya kan. Nah tadi kan Cika sempet apa ya mention tentang fans. Fans. Karena kan kamu meskipun sudah keluar dari JKT kamu masih ada fan meet ya jatuhnya ya? Iya. Biasanya berapa rentangnya gimana? Perbulankah atau berapa lama? Biasanya sih sebelum bisa dua kali ketemu gitu kan. Oh itu sering ya? Karena kan fans. Aku kan hitungannya bukan di Jakarta doang. Ada yang kayak di Jogja juga. Ada yang dimana gitu. Nanti kadang aku samperin. Roadshow gitu ya modelnya. Kalau mungkin kamu ada job dimana gitu ya. Karena kan kayak. Apa ya. Bisa aja mereka gak bisa dateng gitu kan. Wah. Asli. Jadi baik banget guys. Cika baik banget. Sumpah. Tapi bener ya. Aku kan. Ya. Namanya kita sosial media ya. Aku ngeliat kamu cuma di sosial media gitu kan. Aku liat tuh kamu karakternya yang tegas gitu kan. Segala macem. Ini first impression ya guys ya. Karena kan. Ya seorang host wajar lah. Kalau kita mau syuting. Kita biasanya scrolling dulu kan. Iya. Lihat-lihat. Lihat segala macem. Aku liat kayak. Wah Yashika kayaknya. Orangnya tegas gitu kan. Dan tadi lembut banget guys. Asli. Sangat ya. Tapi bener deh. Apa ya. Member JKT. Atau ex-member JKT. Portia itu punya karakter yang menurut aku unik-unik. Dan unik-unik. Dan memang. Apa ya. Mereka tuh asik-asik ya. Iya. Kalian tuh emang. Berbeda-beda kan karakternya. Iya. Ini bukan ngejilat ya. Tapi emang beneran. Serius. Karena kan aku. Bertemu beberapa orang kan. Gitu kan. Beda-beda. Beda-beda. Unik-unik. Dan itu disatuin dalam satu grup tuh kayak. Wah. Menarik sih. Menarik. Menarik. Nah. Ngomong-ngomong tentang fans. Iya. Apa arti fans menurut Cika? Arti fans menurut aku. Itu sangat berarti sih. Fans tuh. Karena kayak. Tanpa mereka kan. Aku bukan siapa-siapa ya. Yang masih gitu. Terus abis itu. Kayak. Dulu juga kayak. Sempet lagi di masa terbawah gitu. Mereka tuh selalu nunggu. Tetep nungguin aku. Karena aku sempet kayak. Ya terus selama dua bulan gitu kan. Ya terus dua bulan. Iya. Terus kayak mereka tuh tetep nunggu kayak. Aku tuh off sosmed semuanya. Kayak kegiatan JKT. Terus abis itu kayak. Hmm. Social media. Kayak gitu-gitu kan. Aku nggak. Main social media juga. Selama dua bulan. Mereka tetep nunggu gitu. Apa alasan kamu di atur satunya? Ada. Wah. Kenapa Tuj? Karena aku melanggar salah satu peraturan ya. Golden rules. Golden rules. Oh di JKT 14 emang ada golden rules ya. Iya kan. Ada banyak banget peraturan ya kan. Gitu. Jadi kamu melanggar salah satu itu lah ya. Iya. Terus. Emang hukumannya apa? Itu. Enggak berkegiatan selama dua bulan. Oh gitu. Benar-benar kamu harus off dulu ya kayak gitu ya. Mungkin apa ya. Proses ini ya. Untuk apa sih namanya. Introveksi atau apa. Betul. Oke. Tapi. Seperti itu. Dalam Google itu apa yang kamu pikirkan saat ini? Kenapa gue begini? Oke. Menyesalannya selalu di akhir kan. Iya. 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 Iya dong. Iya dong. Iya kan terbukti. Ya saat inilah. Ya Sika menjadi orang yang bisa grade dari JKT. Kemudian dia jobnya dimana-mana. Amin. Itu balik lagi ke fans yang udah nunggu. Yang selalu support juga. Give applause dulu deh. Give applause buat fans. JKT buat fansnya Chika. Wah. Apa tadi namanya? Nevi. 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 Keren. Keren. Support terus ya pokoknya sampai. Nah. Ini nih aku mau ngomong nih. Satu. Kan. Apa ya. Parameter kesuksesan orang itu kan beda-beda. Menurut Chika. Iya. Kamu tuh akan puas ketika mencapai kesuksesan yang seperti apa? Aku ya. Ya kalau aku jujur aku kan. Anaknya bisnis manajemen. Kuliannya juga bisnis manajemen. Oh kamu bisnis manajemen? Iya. Oke. Aku merasa kayaknya aku harus punya satu. Bisnis? Bisnis gitu. Oke. Aku merasa kayaknya aku harus punya satu bisnis dulu. Aku bisa menjalankan itu. Terus aku bisa. Makin banyak-makin banyak. Ini ITDK. Iya. Emang kamu pengennya bisnis apa nih? Kalau diangan-angan suka ada biasanya. Kalau diangan-angan aku kan. Cari yang gampang ya. Iya maksudnya kayak yang aku banget. Aku kan orangnya suka banget makanan manis. Terus habis itu aku berpikir kayak. Aku pengen punya kayak sesuatu yang makanan manis gitu. Cake kah atau? Iya. Kayak gitu. Lebih kayak dessert-dessert gitu. Dessert ya. Apa yang paling kamu suka kalau dessert? Banyak kak. Banyak banget. Ini aja kayaknya aku suka. Minta ijin-injin gak sih? Boleh tuh. Iya. Aku tuh suka makanan manis kak. Ya. Sesuai lah ya. Apa gak gupoh ya manisnya? Kenapa liatnya ke Gali ya? Gali disitu. Gimana kita? Kenapa tuh? Sudah jualannya manis. Sudah jual juga manis. Wah. Aduh Cuka. Boleh lempar loh ini ke dia loh. Boleh nih sekarang nih. Boleh lempar aja. Agak kesel. Aduh ini kita sambil ngobrol ya. Iya. Boleh kak. Ini panggilan Cuka dari mana sebenernya? Kamu kan namanya Yeshika kan sebenernya? Hmm. Kayaknya Cuka tuh karena gak tau juga sih. Dari abang juga sih. Oh abang. Lagi-lagi abang ini ya. Iya. Ini emang. Oke. Tapi kamu nyaman dengan panggilan Cuka? Nyaman. Karena Cuka tuh kan banyak ya. Maksudnya kan secara nama kamu sebenernya unik kan. Yeshika. Yeshika Tamara ya. Hmm. Cuka-Cuka gitu kan. Ingatnya yang gini-gini dulu kak. Tapi culo ingatnya. Aku ngomong-ngomong gitu. Jadi. Apa ini? Ada cerita apa sih? Nih. Aku dikasih pertanyaan nih dari produser. Ada cerita apa sih dibalik lagu. Apa tuh? Film Line Miracle. Film Line Miracle. Apa sih emang? Ceritanya Film Line Miracle atau akunya di Film Line Miracle? Ya. Oh akunya. Hmm. Jadi. DJ KT itu ada namanya setlist. Oke. Setlist itu adalah 16 lagu yang kita bawain di teater. Namanya Ramune. Nama setlistnya. Nah itu tuh setlist original. Karena kan biasanya kan turunan dari kakak-kakaknya gitu kan setlist. Nah kebetulan itu adalah setlist original. ada tim aku dulu. Dan unit song aku adalah Film Line Miracle. Jadi itu salah satu lagu original aku juga gitu Film Line Miracle. Oke. Berkesan lah ya buat aku. Berkesan banget. Dan kebetulan balik lagi. Itu masuk ke request hour di tiga besar. Di tiga besar. Dan. Nevi lagi. Oh. Nevi. Mantap. Mantap banget ya. Iya. Gimana rasa sih kamu punya fans yang sangat baik. Mulitan seperti mereka. Senang banget banget. Karena kalau misalnya aku kemana-mana misalnya ada acara ketemu fans juga. Nevi juga ikut juga gitu. Nemenin gitu kan. Mereka baik-baik banget. Nih. Kamu kalau ditanya. Kalau misalnya kamu dikasih sesuatu nih. Kamu bisa kasih apapun gitu kan. Apa sih yang sebenarnya kamu pengen kasih ke fans kamu itu? Apa ya? Iya. Misalnya kamu dikasih kelebihan buat bisa ngasih apapun ke mereka. Kayaknya bukan barang deh. Iya. Apapun lah ya. Lebih ke kayak aku pengen. Pengen. Iya ngasih karya gitu loh. Maksudnya kayak aku. Apa ya. Pengen kasih sesuatu ya dalam bentuk karya ke mereka ya. Karena fans aku tuh udah baik-baik banget kan sama aku kan. Kayak aku juga pengen banget berbuat baik sama mereka gitu. Membalas kebaikannya. Jadi sedih. Waduh. Dia pinternya kalau kayak gini ya. Tau nggak kamu. Dia biasanya kalau hari-hari biasa belet banget. Gak. Gak bercanda. Tapi tau kan Jody kan musuh kita bersama gak sih. Ini mukanya nih. Gemini soalnya dia. Oh Gemini. Iya. Nah kan. Oh Gemini kan tuh. Yang ini Gemini. 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 Gak semua Gemini. Iya gak semua. Tapi yang begitu Gemini. Nah yang kayak gitu Gemini. Jadi 49,9% di BD ya. Total kamu di JKT berapa lama berarti? Total itu aku 5 tahun. 5 tahun ya? Aku announce nya tuh tanggal 28 September. 29 nya itu enif ke 5 tahun. Generasi 7. Beda 1 hari. Wah 5 tahun ya gak berasa ya. Betul ya. 5 tahun. Apa sebenernya momen yang paling gak bisa kamu lupain apa? Banyak banget Kak. Karena kan di JKT tuh. Apa ya. Kita kan tunggu berkembangnya kan bersama fans gitu. Jadi kayak fans tuh melihat perkembangan kita. Dari awal yang kayak kita. Kaku banget narinya. MC nya masih kayak belum bisa lepas. Atau apa gitu kan. Mainin ekspresinya juga gak bisa. Kita masih kaguk-kaguk. Dan mereka kan temenin perjalanan kita. Sampai kayak kita udah. Bagus lah maksudnya. Kayak udah meningkat gitu. Terus juga kayak dari antara. Member nya juga sama-sama asik gitu kan. Kadang juga. Member tuh jadi kayak temen kita. Bukan sebagai temen kerja. Tapi jadi kayak temen kita gitu. Sahabat ya gitu ya. Kadang kalau misalnya lagi libur JKT. Eh mainnya kesini gitu loh. Jadi kayak tetep member-member lagi gitu ketemunya. Tapi kamu paling deken sama siapa? Banyak. Banyak banget. Banyak. Mau disebutin nih satu-satu. Boleh siapa. Tiga-tiga deh. Tiga ya. Tiga. Tiga. Top five. Empat. Empat. Empat itu aku paling deket sama Aseel. Aseel. Aseel yang sempet kan ya. Aseel yang rame ya. Ola. Jesse, Christie juga belum kayaknya. Iya. Itu selain temen main. Temen curhat gitu-gitu. Biasanya kan gitu ya. Kadang aku tuh sampe punya group gitu loh. Menurutnya mau curhat. Gini-gini kayak gitu. disini apa yang cekatnya? keleko cekat apa? make up tau kan fenomena make up tau 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 wah itu seru ya lagi rame ya itu war-war cewek sama cowok kita ga usah bahas lah serem ya wah ini nih kamu termasuk ke dalam salah satu new era dan selamat dari restrukturisasi itu maksudnya gimana? jadi kan waktu itu sempet covid ya lagi naik banget terus mungkin juga pendapatannya kurang jadi kayak kita melakukan restrukturisasi pengurangan member sama staffnya nah kebetulan itu ditanya gitu dipanggil satu-satu kayak kamu tuh gimana diajak ngobrol terus abis itu ya ada beberapa yang ada sekitar 25 orang yang member ya itu yang out 25? 25 banyak banget siapa yang kamu bikin kamu paling sedih? oh banyak ada kak ayah ada terus abis itu banyak sih pak oh sedih ya? total dari berapa tadinya? totalnya aku lupa tapi pokoknya dia tuh dikeluarkan 25 banyak banget itu member doang lagi belum sama staffnya karena covid tapi emang covid parah sih ya yang pas lagi tinggi-tingginya pak berarti kamu bersyukur ya? sampai tahap ini loh bersyukurnya juga dia sempet di corona emang iya? serius? pernah 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 ditolak masuk JKT? pernah aku tuh dulu pernah daftar generasi 4 oke gen 4 itu aku daftar karena aku daftarnya online kan jadi kan pendaftaran tuh ada dua bisa online bisa ambil formulirnya di FS jadi aku daftarnya online semuanya kayak kirim fotonya online semuanya ada isi data diri blablabla segala macem cuma aku tuh gak masuk sampai ke tahap audisi langsung ke tolak gitu saat itu saat itu oke kamu kalau disuruhkan kita kadang gak tau ya maksudnya risetnya apa tapi kalau menurut Chika sendiri waktu itu kenapa? menurut Chika? aduh aku gak tau lagi kan gak bisa dibilang halusannya kenala sih iya iya mungkin keberuntungan kali iya lagi kurang lak aja terus kamu berarti join di generasi ke? generasi ketujuh justru ketujuh ketujuh ya masuk setelah itu kamu di generasi 5 gitu mencoba lagi gak? aku berhenti nyoba di aku kan nyoba generasi 4 terus abis itu berhenti langsung ke generasi 7 generasi 7 niat kamu atau kamu diambil atau gimana? tiba-tiba aja sih tiba-tiba hati tergerak kayak iya lagi gitu iya gak ada kayak tuntutan dipaksa siapa disuruh siapa gitu ada tawaran dari apa gitu usia berapa kamu join? 16 masuk ke 17 eh 16 naik ke 17 oh mungkin dulu masih muda banget kali ya iya kali ya tapi kan ada batasan umurnya juga pak masuk ke JKT tuh nah ini penting sih pengen aku tanyain apa tuh? saat kamu pengen join di JKT sebenernya dalam hati kamu ini gue tuh apa ya maksudnya layak lah cocok untuk masuk ke JKT umur kamu tuh apa sih yang skill atau sesuatu yang apa ya sesuatu yang menonjol di diri kamu tuh apa sih? kalau dibilang awal-awal masuk ke JKT mungkin aku gak tau ya skill aku apa karena kan kita berkembangnya di dalamnya oke tapi kayaknya menurut aku hmm apa ya apa pas sombong dikit apa pas sombong dikit kita tuh kan memang harus ada yang sombong dalam hidup ini iya kayaknya menurut aku apa ya apa? lebih ke menurut aku nih ya karena ini si JKT kan beragam budaya gitu ya oke jadi mungkin kayak karena oh ini tumpen nih ada yang dari Medan gitu kan kayaknya itu sih maksudnya kayak ada yang berbeda gitu kan mungkin ya iya tapi bener sih bener kalau aku bilang nari gitu kayak biasa aja gitu tapi sebenernya kalau kita boleh menerka-nerka kamu looknya memang oke bener gak para siapa fans ini tadi lupa mulu Nefi bener gak setuju gak? komen di bawah langsung setuju setuju iya dong pasti kan ada sesuatu lah kalau kamu gak good looking atau apapun pasti akan sulit lah terutama ini salah satu pemberian teman yang oke lah berarti kalau ngomongin dari Medan kamu oh enggak maksudnya orangtuaku ya Medan aku lahir Jakarta tapi kan tetep kamu keturunan keturunan kan tapi dia gak ada ininya ya gak ada tegas-tegasnya iya kadang temen aku kayak lu harus gunain kebaraan Sumatera lu tuh keluarin gitu eh tapi kalau kalau baru kenal sama Cika nih misalkan ngongkrong gitu buat teman kayaknya gak ada yang jaga kamu orang sana deh kan dari lu juga gak gitu kan ya aku tuh dibilang kayak kamu tuh orang Sunda ya di gitu kan wah tetes Sunda iya banyak yang bilang barudakuel jawa barudakuel oke tepuk tangan lagi ini unik sih maksudnya ya kadang emang ada orang yang kayak gitu ya kadang dia dari suku Manan tapi gak keliatan kayak gitu-gitu sih iya betul-betul sih gak bisa ngegas aja sih nah karena kita udah ngomong panjang lebar kayaknya kita ada game gimana gak sih oh nah mana gali gamesnya oke ini kita masuk di obrolan kita obrolan kita obrolan kita tadadadeng tadadeng kamu gak takut nih ya gitu ini pertanyaannya serem loh bahkan Cik jadi Cika ini kita udah punya beberapa kartu ya kan disini isinya tentunya pertanyaan-pertanyaan nah kamu wajib menjawab ya oke pokoknya gak boleh di skip dan harus ada jawaban nah jadi kamu boleh milih pada pertanyaan pertama sebenarnya intinya bakal ditanya juga sih eh berapa milih satu dulu eh tiga sekalian tiga ayo kamu tutup kesitu ya oke satu silahkan dua satu lagi tenang kok ini pertanyaannya bagus-bagus oke tiga pertanyaan pertama tiga 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 pertanyaan gak ada yang menjebak ya pertanyaan pertama kalau kamu disuruh milih orang siapa yang melingat coba itu gak serem banget gak sih oke pertanyaan pertama nah ini menarik nih kalau kamu bisa ngerubah satu hal di hidup atau di badan kamu apa yang bakal kamu ubah nih bener ya pertanyaannya nih gak ngadi-ngadi nih ayo nah di hidup eh di badan iya apa yang pengen di hidup atau di badan di hidup ya apa yang pengen kamu ubah kayaknya yang pengen aku ubah adalah aku pengen jadi anak kedua why wah ini menarik nih abang ini ternyata dia pengen jadi anak kedua ternyata iya atau anak kedua atau emang anak ketiga tapi aku pengen punya ade oh kamu pengen punya ade intinya tuh aku pengen punya ade kenapa 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 gimana gimana alas aja gimana tuh karena tuh aku suka anak kecil kan oh orang cowok denger gak suka anak kecil loh iya oh jadi ini aku nih cerita gimana 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 mama tuh orang kesehatan di kamar operasi kerganya kan aku tuh dulu sering ikut mama ke rumah sakit buat kerja oke aku tuh kadang suka bilang mama kayak emang belum ngasih ini dicubur sama waduh agak extreme ya tapi maksudnya pengen dibawa gitu ya iya kadang tuh aku bilang kayak kalau misalnya mau menemenin mama kerja gitu kayak emang hari ini pasirnya kembar enggak gitu hee kalau misalnya kembar aku mau ambil sakit iya iya itu sih kalau yang mau diubah ya aku pengen menjadi kakak gitu kamu sebenernya lebih kepengen punya ade ya karena kamu suka anak kecil iya kalau kayak tubuh gitu gak tau sih yang mau diubah apa kak tapi kalau tubuh jawab harus jawab atau enggak hmm apa ya kalau tubuh ya iya lebih kebersyukur aja sih kak gak tau juga tadinya tuh aku agak insecure sama gami smile aku dulu waktu kecil loh 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 padahal itu malah jadi manis gak sih iya karena kan dulu tuh aku aku kan gigi aku kecil-kecil ya kayak jagungnya hahaha ada lagi iya kak gigi yang kecil-kecil jadi kalau misalnya senyum tuh banyak angbusinya gitu daripada gigi mungkin dulu kamu karena belum tahu hmm apa ya unik selling pointnya kamu jadi ade aja ini terus jenny blackpink juga gak mishmail ah iya karena ada yang cocok ada yang enggak jika salah satu yang yang cocok maksud menurut aku gitu iya terus kalau misalnya dari tubuh mungkin ya tapi dulu tapi kalau sekarang kayak ya bersimpur lah ya terkutangan dong itu pertanyaan yang pertama belum yang lain-lain yang kedua dua kalau kamu ini semuanya rubah-rubah ini pak kalau kamu bisa ngerubah ending sebuah film wah menarik nih ini random ya pertanyaannya ya iya film apa dan endingnya jadi kayak gimana? nah kamu suka film apa dan kalau kamu disuruh ngerubah endingnya mau kayak gimana? ini bener ya ah ending filmnya oh ini deh salah satu film favorit kamu apa? aku tuh ada ini yang membuat aku jadi suka sama hewan adalah anjing pak oke jadi aku tuh pernah nonton Hachiko waduh Hachiko sedih banget lagi aku tuh gak suka film sedih tentang hewan pak kalau misalnya sedih tentang percintaan terus putus kayak yaudahlah sepele gitu tapi kalau hal yang sedih tapi berbau dengan hewan gitu aku kayak ini sedih banget tapi Hachiko emang saat itu parah ya leger semua dunia sedih banget kalau misalnya bisa diubah kayak ya Tuhannya jangan meninggal gitu kayak kasihan melihatnya dulu tuh pas aku punya kesempatan kesana kan foto di patung Hachiko kan langsung inget pas itu kebetulan emang lagi rame-ramenya saat itu tapi emang sesedih itu sih iya makanya misalnya dia kayak sampai ke stasium terus setia banget ya hewan kan mesti gila banget ya jadi aja doi bisa serigu iya adalah oke udah ya itu pertanyaan kedua pertanyaan ketiga ini kenapa ya saat ini tuh kita kayak dikasih sesuatu yang lancar gitu kan iya pertanyaannya juga kayak nyambung nih ngomong-ngomongin tadi kan si doi-si doi ya kan iya mending nikah sama orang yang gak kamu suka atau milih gak nikah sama sekali guys enggak kamu suka kayaknya mending ini pertanyaan susah loh sulit loh ini mending nikah sama orang yang gak kita suka atau gak nikah sama sekali parah juga jombos umur hidup kan kayaknya lebih mending nikah sama orang yang gak kita suka alesannya karena kan kalau rasa suka kan bisa muncul tiba-tiba dibangun kan wise banget iya gak sih jadi kalau misalnya kita hidup bareng gitu misalnya ya misalnya aku gak suka dia dia juga gak suka aku yaudah gitu akan kubuat kau jadi suka iya nanti tuh akan ada rasa-rasa yang tumbuh pecikan-pecikan gitu iya 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 nah ini kan berarti kan kalau kalau dari jawaban ini aku bisa menimbulkan kalau Cika orang yang ya sebenarnya semua manusia itu gak bisa hidup sendiri kan betul tapi kayaknya kamu extropert deh bener bener banget kak tapi kamu gak keliatan tau gak keliatan ya aku tuh tipe orang yang kalau misalnya gak bisa di rumah aja jadi harus keluar harus keluar setiap hari kah bahkan aku tuh kalau misalnya dulu pas JKT kan kegiatan padat banget kalau misalnya ada libur sehari aja mamaku tuh suka bilang kayak udahlah kamu pake buat istirahat kayak gitu tapi aku kayak gak bisa aku chat temen aku kayak dimana kita kemain ya kita kemain ya kayak gitu bener-bener Cika ini kalau di rumah sehari kayak demam nih anaknya bener-bener bener-bener oke jadi kamu se-extropert itu ya iya gak bisa gak bisa banget kalau misalnya gak ada temen loh harus ngobrol harus ngobrol harus berinteraksi jalan-jalan harus shopping kalau misalnya harus selalu menemani ya nah kebetulan sih juga sama kan orangnya extropert kamu extropert juga jadi kalau bertemu tuh mantap hahaha menarik ya tunggu tangan ya udah terlihat ya dari rumahnya iya gak terlihat kamu kayak orang yang apa ya improper kalem ternyata gak dirame loh orangnya ini menarik banget kayaknya gak cukup nih kepertanyaan gak sih boleh lanjut gak sih boleh lanjut dong coba kamu pilih lagi tiga dong tiga lagi apa tuh apa tuh cika kamu apa tuh kayaknya dia yang menang sih karena dia extropert dia kuat loh iya 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 dia pingsan kayak malam bang tadi ini pinter nih ini pinter nih cika kamu pinter nih membangun ya tebak umur tadi kan kalau cika kan masih muda ya kamu masih 21 ya 21 nah tebak nih aku seperti gak beda jauh lah ya kayaknya 26 wah temuk tangan hahaha ini agak geer ya agak geer ditebak cika kamu sebenernya gak usah apa ngebagus-bagusnya cika tapi aku tua cika oh iya berapa aku umurnya udah 33 33 33 guys gimana ditaruhnya udah cowok kok kita pilih tiga pertanyaan lagi celaka ini ini pertanyaan menarik menarik satu disini ya ya bebas itu depan oke oke wah tiga kita ambil satu dulu ya dua wah ini beneran berkaitan tadi ngomongin suka anak kecil kan nah ini kalau kamu punya anak nama unik apa yang bakal kamu kasih tuh nama unik apa nanya nanya abangnya dulu gak ngerti mau jadi mantan ya kayak papa ya gimana nama unik apa ya kalau cowok apa cewek apa pusing gak tuh aduh belum kepikiran lagi kira-kira 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 jangan dong pusing kalau cewek mungkin ini ya Margaret Margaret gak jauh-jauh dari ini ya dari suku kamu ya Margaret Margaret kan biasanya tapi itu agak sepanjang kenapa Margaret wai wai ada artinya nih karena aku tuh dulu nama aku sempet mau Margaret oh gini dulu tuh nama aku ada Clarita ada Ani Mbak Ani maaf ya Mbak Ani jadi ada di kantor kita tapi Mbak Ani bukan maksud apa Mbak Ani tapi kalau Ani kuadratnya gak bagus gitu kan terus abis itu ada Clarita ada Margaret ada Ani ada Yeshita itu nama aku kalau cowok tapi kayaknya kepikirannya Margaret gitu kalau cowok kalau cowok aduh gak tau lagi Kak pokoknya kalau saran aku sih jangan Kevin karena kan ada duduk Kevin yang banyak nama Kevin banyak banget nama dia Kevin abang sorry abang nama-nama Kevin guys tapi beneran gampang nama Kevin banyak kan ya banyak-banyak itu sayangannya Denurul iya oh Denurul sih ya iya kan banyak Nurul-Nurul gitu kan iya 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 kalau cowok kalau cowok kayak Steven kan buset Steven misalnya bosun itu si Ophita Steven banyak Jeremy kali ya Jeremy enggak Jeremy Teddy kan hahaha kayaknya Jeremy oh Jeremy apa kamu kenapa suka dengan nama Jeremy Jeremy ya kayak Jeremy ya kayak masih ada batak-bataknya tapi kayak kayak keren gitu kan biasa kan kalau batak tuh namanya agak susah kayak domu atau siapa gitu kan nama-nama orang batak domu nama-nama orang batak kan cuman kalau Jeremy tuh kayak ini orang batak tapi kayak keren gitu loh keren keren gitu loh itu Bang Pigor gue tau tuh di sinetron Bang Digor gitu kayaknya itu tepuk tangan oke itu baru pertanyaan pertama yang dua ini seru ya ambulan kita ya galih tolong beli deh kayaknya ini iya bagus juga di cafe ini keren banget jadi kalau kalian main ke woy cafe jadi kalian bisa main banyak ini ya board game ya banyak banget biar gak bosan ya biar gak bosan biar gak bosan oke ini pertanyaan kedua kalau kamu dapat satu permintaan yang pasti terkabul wey kamu mau minta apa? nah permintaan yang pasti terkabul pengen banyak lagi Kak satu deh satu yang paling wishlist nomor satu minta permintaannya jadi tiga iya iya bukan satu permintaan ketikanya sampai sepuluh iya banyak ya baik maunya memang kita iya iya banyak maunya aku pengen apa ya pengen ini sih permintaannya pengen membahagiakan orang aja sih wah gitu luas luas iya sebenernya ini antara kita takdim sama gak mau jawabannya itu harus spesifik gak mau satu satu spesifik apa? iya misalkan aku pengen dapet uang 20 miliar gak apa-apa waduh serang serang itu serang pengen punya satu ruangan tapi isinya duit di rumah dolar serang juga pengen punya pengen punya pengen punya mall deh kan kita berandai-andai ya bener-bener kenapa kapalnya punya mall iya karena kan cewek cewek kan suka ini kan kayak eh belanjanya gini-gini gini-gini jessica mall center iya kan keren banget jmc lucu juga gak jmc 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 tolong ya bikin ya tolong ya itu aku mau punya mall editor kita udah pusing kalau bikin jmc jessica mall center gak lagi kepikiran aduh boleh gak namanya yang lain gitu mall center kayak pgc iya iya Tendulang hp si wos yuk masuk lucu ya tapi kalo kamu punya mall ini berada aja ya misalkan kamu punya mall kamu mau persentasenya isinya apa aja baju dia lah kayaknya iya kayaknya aku mau baju terus habis itu kayak mau ada sepora di dalemnya sepora biar kayak ih gitu mantep makeup-makeup semua kan terus habis itu pas-pas gitu skincare, parfum yaudah isinya cewek-cewek aja gak? iya isinya dewek-cewek ini khusus cewek kayaknya mall khusus cewek tolong editor mall khusus cewek ya pink nanti aku mau warnanya nah ngomong-ngomongin soal kau ini lucu kamu dalam seminggu berapa kali ke mall? kalau misalnya lagi yang mau deket-deket ada yang deket rumahku ada TSM TSM Cibugur tau gak sih? itu kalau misalnya aku mau beli sabun cuci muka kayak gitu kesana oh kesitu kan ada si orange ya oh tapi tetep kurang ya iya kurang karena aku lebih suka yang kayak udah jalan-jalan ya iya gitu oke pertanyaan ketiga ini dari tadi pertanyaannya sulit gak? enggak lah ya enggak aman waduh ini kok gini-gini horor ini mah ini ibaratkan ya diibaratkan ya kalau rumah kamu kebakaran amit-amit amit-amit jadi pertanyaan aja satu benda apa yang bakal kamu selamatin? ini menarik ya? apa ya? paling aku selamatin ini barang ya? iya 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 barang ya tapi kalau ada jodimu ya jodimu jodimu barang jangan buat anus dani banyak yang main dani mau ke doang enggak 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 apa ya? makeup iya deh kayaknya makeup skincare deh seriusan? iya iya bisa-bisanya dia mikir makeup pantasan cewek kemarin marah banget ya ngomongin makeup ya? sepenting itu ya? langsung rame ya iya langsung rame loh oh jadi makeup bener? makeup kayaknya makeup sama skincare kak alasannya apa? alasannya itu meskipun sedih harus tetep on iya doang aduh bisa-bisanya para para women ya women ini aduh tapi nah ini ngomong-ngomong women nih menurut kamu tuh emang sebagai seorang women ya kan apa sih hal yang paling menurut kamu tuh kayak kalo dibimu gak masuk akal gitu memilikan cewek-cewek tuh ngapain sih apa yang dilakukan gitu tapi yang aneh gitu menurut kamu tapi tetep dilakukan sebagai seorang wanita saya makeup ya kayak ini cewek banget gitu kayaknya menurut aku semua cewek gak ada salah jadi bener 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 dia masih lebih ke kayak ini sih gak tau kan aku lebih menormalkan wanita sih kalo misalnya kadang kan orang yang ngomong kayak ngapain sih lama banget kalo siap-siap ya ya makeup gitu ya normal wanita ya juga karena kayak kita tuh keluar emang harus cakep gitu gitu biar enak diliat susahnya ngomongin wanita iya kan maksudnya menurut mereka itu normal tapi kalo bagi cowok-cowok kayak makeup lama tuh kayak astaga gitu kan iya kan jujur nah oke nah ini ngomongin kelakuan juga ya boleh kalo misalkan Cika ditanya hal apa yang pernah kamu lakukan dan menurut kamu itu aneh banget hal apa yang pernah aku lakukan dan itu aneh banget kayak diapain sih gue ngelakuin ini gitu pernah gak kamu kayak gitu kayaknya pernah Kak tapi kayak kalo untuk disuruh mikir sekarang tuh kayak apa ya iya gak kamu ngejar-ngejar mantan misalkan waduh waduh apakah ya yang pernah aku lakukan aduh aku bingung lagi Kak nah contoh nih kalo Jody mah nyemilin ini nyemilin bang sebarang gak kamu cada kamu gak kepikiran kamu gak kepikiran enggak sih belum apa ya hal yang aneh tapi kayaknya harusnya banyak sih Kak iya kayak mungkin abis ngupil dimakan wah ngeri banget tapi kan ada kayak ada orang yang suka nyumin ketek pasangan ya kan kayak gitu ada gitu-gitu ada sih enggak sih kalo sakit iya kalo sakit gak manis seminggu kurang aja waduh kayak gini sombong sombong kayak gitu belum gak kepikiran ya kamu gak kepikiran lagi mikir lagi hal aneh ya siapa tau ada kan ini menarik ya ternyata Cika kayak gini lucu sebenernya hal aneh sih kayaknya ini sih Kak karena kan orang tuh berpikir kayaknya ini orang ceweknya bener nih gitu padahal aku jamet awai kamu nora ubi gitu jametnya kayak gimana Cika? sebenernya gak jamet Cika lebih tuh kayak typingnya misalnya kayak ini ya ada orang yang kayak kalo ha 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 nya itu harus caps lock gitu oke kalo aku tuh ha ha nya kayak cuman ha 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 aja gitu loh tapi sebenernya ngakak banget oh jadi aku tuh pernah dimarahin sama temen aku kayak aku tuh ngetik kayak ha 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 gak menghargai ya iya kan bisa ha 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 terus kata temen aku tuh kayak gini Kak sumpah lu kayaknya harus itu ha ha nya tuh harus caps lock gitu soalnya kalo gak caps lock tuh kayak lu tuh ngakak banget gitu tau jadi emang stereotipnya gitu ya kalo nulis chat itu kalo kita ketawanya ngakak kakaknya gede 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 iya aku pernah kayak lagi di grup gitu kan terus aku ha ha nya lupa pake caps lock aku ansen langsung saat itu aku ganti pake caps lock ha ha aku diomongin temen ya iya aku takut oke 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 nah ngomongin temen sebenernya kamu tuh paling cocok berteman sama yang kayak gimana cocok berteman sama yang oh nah kan hahaha seru-seru kalo apa aku tuh cocok berteman sama orang yang berani kak berani kak berani kak berani kak berani kak dia tuh bukan tipe orang yang gak enakan karena kan aku gak enakan kan oh kamu gak enakan jadi aku harus punya temen yang dia tuh berani gitu berani emosi berani negur orang kayak gitu karena aku bener-bener gak berani oh aku tuh punya cerita ih jadi aku yang cerita nih ini gak apa-apa gak apa-apa cerita negur dulu ini eh gimana-gimana jadi aku pernah kayak aku karena kan gak enak sama orang ya Aku pernah berantem gitu sama orang. Terus abis itu temen aku tuh kayak ngomong gini, Cik, lu blok nih orang katanya. Tapi aku tipe orang yang gak enak gitu kan. Emang udah parah banget nih anaknya. Lu tuh udah digini-giniin sama dia, kenapa mukalan lu blok gitu kan. Siapa sih, Ciaw? Siapa ya gitu. Jadi ada lah ya, ada lah ya. Terus abis itu aku kayak bener-bener gak enak, akhirnya dia tuh ngomong kayak gini, lu kalo gak meblok dia, kita musuh nanti. Iya, jadi aku kayak, jadi aku blok aja gitu. Kamu akhirnya denger sama temen kamu. Jadi aku kayaknya cocok sama orang yang berani. Berani, tegas, gampang emosian gitu kan. Itu mah Aries kan? Iya, iya bener-bener. Misalnya kalo ngantri ada yang nyelak, ada yang bisa konten? Kak aku tuh sering banget Kak, kalo misalnya ada yang nyelak gitu kan, yaudahlah gitu kan. Iya, kamu baik-baik. Temen aku tuh kayak, Kak lu gak bisa Kak, mau dia orang tua juga gak lu harus gini? Tegas ya? Iya, betul-betul. Aku tuh malah sering banget dimarahin yang kayak gitu. Tapi sebenernya aku butuh sosok temennya kayak gitu. Berarti kalo ngomong Zodiac, Zodiac apa yang cocok sama kamu? Aduh, aku gak tau lagi Kak, Zodiac-Zodiac kan. Pokoknya yang dia tegas berani gitu. Yang tegas, bener ya Leo, Aries ya? Biasanya kayak gitu. Sotoy, sotoy. Kan melengkapi juga, misalnya dia emosian aku kayak, sabar. Nah itu kan temen, kalo pasangan kamu cocoknya maunya yang kayak gimana? Sama, yang dia tuh tegas. Tegas juga. Bisa memberikan apa ya kayak, memberikan contoh yang baik gitu loh kayak, ngasih taunya tapi juga baik ya. Walaupun dia tegas gitu tapi ngasih taunya baik ya. Kamu tuh harus begini 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 kayak gitu. Gets you. Seru juga ya. Jadi kayak kalau tapi. Iya bener-bener kamu orangnya yang mengalahan ya kan, yang iyaan. Harus dapet pasangan yang kayak gitu. Kebayang gak sih dua-duanya gini, ngalahan. Aries like, ayo udah sabar kita ngasih. Tawar ga ga? Aduh. Nah, tadi kan maunya, kamu paling benci sama temen yang kayak gimana? Paling benci sama temen yang. Bukan. Paling benci sama temen yang dia tuh ini, suka kayak ngomongin di belakang gitu. Banyak gak sih orang-orang kayak gitu. Doody banget sih. Doody banget. Gue gini banget, gue gini kan muka dua ya, di depan baik, di belakang ngomongin tau, cek gitu. Aku suka gitu, terus sama orang yang misalnya kayak kita tuh bener-bener percayain dia, kayak eh gue pengen cerita ini, tapi lu please jangan kasih tau siapa-siapa, tapi misalnya dia nyebar nih kayak gitu sih. Dia banget, dia banget gini, dia banget gini. Tanya gal, dia doang kan yang gue sebarin kan, karena lu gemini jod, sorry. Jawab banget, balik lagi ya. Tapi bener, rahasia kalian aman kan selama ini, dia gak bisa, ini dendam pribadi, ini beda. Berarti yang tadi yang suka ngomongin di belakang sama yang apa tadi? Sebenernya kalau ngomongin di belakang gak apa-apa sih, tapi kalau misalnya kayak yang bukan aku banget gitu, maksudnya kayak ngejelek-jelekin gitu. Oh fitnah, jaduhannya. Ya misalnya padahal bukan aku, tapi dia ngomong, Cika kan begini-begini gitu loh. Oh pengarang handel ya? Iya pengarang handel. Waduh, waduh, waduh. Itu sih. Tapi kamu pernah gak di real life pernah ketemu sama yang kayak gitu? Pernah. Nah itu makanya aku disuruh sama sahabat aku kayak lu. Yang di block itu? Gara-gara ngomongin kamu, fitnah kamu. Iya. Siapa namanya? Tolong ya. Jadi orang yang suka fitnah. Kalau berani ngomong depan muka. Betul, betul, betul. Seru ya? Suka. Gak apa-apa, gak tanya lagi aja. Tuh, ditantangin ga? Buka lagi sekarang. Buka lagi kalau gitu. Tadi mana? Oh ini. Oke, pilih lagi dong. Berapa? Berapa? Dua lah ya. Dua, dua. Dua, dua. Dua, dua. Menarik nih. Oke, satu. Seru ya. Serutan. Banyak ya pembahasannya ya. Oh iya. Pembahasannya Bu. Tolong, berarti tayang berapa tuh? Dua, berapa jam? Dua, berapa jam? Dua, berapa? Pintar. Oke, karta pertama. Set. Oh, ini lucu nih. Ini unik nih. Kalau kamu bisa ngilang. Atau badan kamu gak keliatan. Apa aja yang bakal kamu lakuin dalam sehari itu? Apa aja yang aku lakuin dalam sehari itu? Kalau badan aku tidak terlihat. Yes, betul. Hmm. Hmm. Aku main yang ikat. Hahaha. Hahaha. Kenapa ketawa? Hei, sembaraan. Apa ya? Menghilang, 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 menghilang ke rumah temen. Ngapain? Ya main. Jail. Ya main. Oh main. Misalnya kan kadang ada tau temen aku yang kayak, main yuk gak boleh pergi gitu kan. Oh. Jadi aku kayak main gitu ke rumahnya. Tapi kayak seru gak sih? Tiba-tiba dia ngobrol sendiri gitu kan. Agak horror ya? Iya. Jadi horror. Terus apa lagi selain itu? Selain itu aku mau ke... Oh. Sephora. Wah. Agak kreato. Lebih gak ngambil sih. Kayaknya aku pergi ke mall. Karena mamaku tuh suka marah kayak, kamu tuh jangan main-main mulu. Jangan main-main mulu gitu. Oh. Jadi kayak, manci kan di kamar ya gitu. Padahal aku pergi. Kan badan aku tidak terlihat. Semuanya. Semuanya. Tampang-tampang gitu. Iya. Bahkan gak harus dipegang ya Jodya. Iya. Kan jalan-jalan aja ya namanya jalan-jalan aja. Apa ke bioskop masuk. Ke kursi yang kosong. Asal masuk aja kan. Iya. Ih seru banget boleh deh. Iya. Iya juga ya. Nonton film hantu masuk. Pas orang masuk. Ini kagetin aja pokoknya ditaburin. Iya. Jambangkan dikit-dikit. Horor-horor. Agak ekstrim ya di jambang. Seru banget. Seru banget. Dia ngebayangin lagi. Iya. Iya juga ya kamu hidup bagus tuh. Iya kan. Aduh. Nah menarik kan. Menarik Kak. Gimana caranya bisa hilang ya. Karena juga. Hilang dari kehidupan maksudnya kan. Dari kehidupan kerja. Dari mana. Wah asik kan. Lapor tinggal ke warteng. Makan aja sendiri. Paling orang lagi larian. Seru juga ya. Oke. Yang kedua. Jangan khayal terus loh. Bahaya Cika udah tadi udah ngebayangin. Iya lagi ya. Aku kayak tiba-tiba ngebayangin kayak aku ke bandaran ya ke pesawat yang kosong gitu. Tiba-tiba ke negara mana yang pengen kamu kunjungin. Banyak sih. Banyak. Apa salah satunya. Sebenernya aku suka negara Jepang. Cuman aku udah pernah ke Jepang. Jepang ya seru sih. Karena kayak dia tuh bersih dan makanannya enak-enak. Wah. Iya. Benul. Bener banget. Oke. Yang kedua. Iya. Wah. Apa hal paling aneh yang pernah kamu lakuin ketika sendirian. Tadi ya sebenernya sempet dingin. Tapi ini pas lagi sendirian nih. Aku ada kepikiran. Wess. Ngomong sendiri ya. Iya lagi Kak. Oh gimana? Seriusan. Jadi aku ada hal aneh. Iya. Jadi aku kan Batak ya. Oke. Kalau Batak tuh misalnya ada pesta keluarga gitu tuh lama banget Kak. Bisa kayak dari pagi ketemu malem gitu kan. Malemnya kayak malem banget gitu. Di situ aku bener-bener sendiri yang kayak papa mama gitu kan acara. Terus abis itu aku kayak bingungan ngapain. Aku ngomong sama Daun. Hah? Ngomong sama Daun? Itu adalah hal yang teraneh beneran. Gimana? Coba-coba praktekin gimana gimana. Itu sebenernya ada daun. Nih. Jadi tau gak sih tanaman kayak gini. Tapi daunnya tuh lebar gitu kan. Terus aku kayak. Ini kamu namanya siap. Astaga. Ya ampun. Horor banget. Bukan namanya sih. Aku lebih kayak. Ini daun apa ya. Oh gitu. Serius-serius. Ini apa ya. Eh kamu. Eh kamu siapa namanya gitu. Terus aku kayak. Eh kayaknya bukan daun ini deh. Tapi emm. Kayak gitu. Iya. Gak lucu ya. Gila tuh nih. Kayaknya muka dirinya emm. Gitu. Serius. Terus aku mikir sendiri kayak. Pas mama kamu liat. Anak kenapa kali. Anak aku kenapa. Takut ya. Takut prihatin gitu. Tapi sebenernya tuh. Apa ya. Kayak killing time gak sih. Kayak. Iya. Bunuh kebosenan ya sebenernya. Karena kayak bingung banget tuh. Ngapain bener-bener kayak sendiri gitu sih. Dulu aku tuh waktu kecil. Suka diajak ikut pesta Batak. Oke. Iya kan. Pesta Batak tuh kayak gimana. Aku belum tahu. Bukan pesta Batak sih. Lebih kayak. Misal ada nikahan gitu. Oh iya iya iya. Terus aku. Paling kecil yang kayak. Dulu masih SD gitu. Terus. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapanya kan. Suka ini kan. Nortor kan. Nortor. Nari. Nari. Itu pada nitip tas ke aku gitu loh. Karena aku masih enak kecil. Bener-bener. Berarti gak sih. Jadi kayak. Nantulah titip ini ya tasnya ya. Jadi aku kayak bener gak bisa kemana-mana. Karena kan kayak. Tanggung jawabnya banyak banget nih. Iya. Ini pada nyimpen tas gitu kan. Nyimpen juga ya. Iya. Nyimpen juga ya. Jadi kadang kamu suka kayak. Acikel gak mau ikutan deh. Gak mau pergi lagi gitu-gitu kan. Oke. Fantek ya. Karena malus dititipin tas nih. Bapak-bapak tolonglah. Ibu-ibu. Oh ibu-ibu tolonglah. Iya 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 iya. Ibu-ibu yang suka bawa tas. Tapi kenapa ya ibu-ibu bawa tas. Gede-gede banget ya. Banget. Beneran loh. Gak dimana-mana. Gede-gede banget tasnya. Banget sih. Emang mereka pikir bakalan bebanja terus ya. Terus abis itu aku kayak. Isi gue banget gitu. Iya. Kalau tas mama masih gak apa-apa ya. Kan tas mama aku gitu. Semua ibu-ibu jadi kayak. Nantulah nitip ya. Ini nitip ya. Bener-bener banyak. Kamu lumayan ke lima ribu per tas. Iya. Goceng dulu. Gitu kan. Boleh juga itu. Waduh. Gitu. Wah tepuk tangan guys. Seru banget banget sama Cika. Cika sebenernya aku tuh pasif pengen ngobrol. Dan masih banyak pertanyaan. Kita kalau ngikutin pertanyaan di kartu aja banyak banget ini. Banyak banget ya. Tapi kayaknya durasinya ya. Kita bikin part 2. Kita bikin part 2. Nah bener nih buat para sahabat Nongki. Yang udah nonton ya kan. Seru. Gimana nih obrol kita serunya kayak gimana ya kan. Mau part 2 komen yang banyak gak sih. Iya dong. Nah aku nanya sama kamu. Kamu suka kulineran gak? Suka. Nah kalau misalkan nanti tim super Nongki ngajak kamu kulineran. Mau gak? Mau. Tepuk tangan dulu dong. Kita tagi-gaginya di part 2. Oh iya. Hah? Makanannya di pantang. Oh iya kamu ada pantang gak sih makanan gitu. Gak ada sih. Ini baru keren ya kan. Gak ada maksudnya kayak makanan mentah gitu juga gak. Biasanya enggak kan. Makanan pinggiran ada yang ada. Oh gak. Gak apa-apa gak apa-apa. Kamu malah suka? Suka. Tepuk tangan lagi. Oke kita tunggu part 2. Silah. Gak apa-apa. Gak apa-apa Kak. Beneran. Seriusan. Oke fine kalau itu ngomong. Oke guys makanya. Tolonglah komen yang banyak. Dipiralin gak sih ya kan ya. Share dong di tiktok kalian. Instagram kalian. Ya kan. Subscribe. Jadi ngomong subscribe. Di subscribe lah kan. Di komen. Di like. Intinya share ke keluarga kalian. Ke apa namanya. Grup keluarga ya biasanya. Ya segala macem. Biar videonya makin. Wah, 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 wah. Tunggu part 2, part 3 pertempat. Dan selanjutnya. Ada soalnya kita pamitkan nih Cika nih. Oh iya rating dulu. Aduh bener. Ini setting dulu. Ya. Kan biasanya kita ngasih rate ya. Kalau kita habis nongkrong disini ya kan. Menurut kamu digabung aja. Ini secara. Makanan, tempat, tidak. Ya makanan, ambience nya kayak gimana. 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10, 8. Wah. Wey. Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Masih ada yang kurang ya ini. 2 nya tuh karena belum ada makanan beratnya. Oh iya bener. Kalau ada makanan beratnya jadi 10. Nah, mungkin buat PKP ada masukan nih. Tolong sediakan makanan berat. Biar kita bisa nongkrong lama-lama disini gak sih. Betul. Iya tapi makanan menu-menunya banyak. Iya tapi apa ya. Ini dari tampilan, dari rasa itu udah jempol banget. Tempatnya juga jempol banget. Pokoknya recommended banget guys buat nongkrong disini. Ingat ya, ini Wey Cafe. Alamatnya ada di bawah ini. Nih. Kalian tinggal search di Waze. Ngomongnya Waze atau Waze sih. Nah itulah pokoknya di map segala macam. Tinggal kluk nyampe langsung. Nyampe. Pasusnya asik banget. Iya seru banget. Seru banget. Apalagi kalau misalnya lagi benerin mobil di bawah bisa nunggu di atas. Nah bener juga. Iya kan. Yang suka mobilnya celing-celing gitu kan. Nunggunya di atas. 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 Aku main lama gak sih benerin mobil tuh. Iya kan. Keren banget Cika. Keren banget tuh. Bisnis manajemen. Wey. Udah bisnis manajemen. Udah talent. Udah idol. Wah terlalu sebul gak sih. Gimana gimana? Gimana gimana? Oh tuh kan. Cuman kru dia doang nih yang pengen hostnya digantikan. Oh. Padahal host itu adalah nyawa dari sebuah program. Betul 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 betul. Coba Cika bayangkan. Aduh oke deh. Pokoknya jangan lupa buat kalian selalu support channel Super Seru. Terutama program Super Nongki biar makin berkembang ya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye. See you. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.